Halo guys, kembali lagi di channel Droom, dan selamat datang di plot Mr. Hobbs Playhouse. Game 2D Horror Garapan Moonbeard ini dirilis pada tanggal 7 Oktober tahun 2019 untuk platform Android, iOS, dan PC. Dan meskipun dirilis duluan, Mr. Hobbs Playhouse pertama merupakan sequel dari seri keduanya yang akan mengambil setting waktu 67 tahun setelah insiden Blacklands Manor of Vintage, tepatnya pada tahun 2019. Disini kita akan berperan sebagai seorang gadis bernama Ruby yang merupakan cucu Esther, protagonis utama dalam game Mr. Hobbs Playhouse kedua. Jadi aku sarankan kalian untuk nonton dulu plot Mr. Hobbs Playhouse kedua, kalau belum. Seperti yang kalian ketahui, Mr. Hobbs Playhouse 2 memiliki 4 cabang ending. Dua diantaranya adalah ending utama, dimana Esther berhasil melarikan diri tapi lupa ingatan, atau Esther berhasil menaklukkan di entity tapi kembali lagi, 67 tahun kemudian. Sedangkan dua lainnya adalah ending sampingan. Esther berhasil melarikan diri sebelum waktunya, atau mengikuti arahan kulit kerang ajaib. Ending kulit kerang ajaib bukan canon ending ya, bercanda aja. Tentunya canon ending dari Mr. Hobbs Playhouse 2 hanya ada di antara kedua ending utama itu, dan terserah pada kalian ingin memilih yang mana. Intinya, di entity masih hidup dan secara perlahan mempengaruhi Esther yang sudah rentan di usia tuanya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam rumah bermain milik Mr. Hobbs. Dikisahkan 67 tahun kemudian, Esther memberikan boneka kelinci Mr. Hobbs pada cucunya, Ruby, dimana itulah yang diinginkan oleh The Entity. Di suatu malam, pada tahun 2019, Ruby yang hendak tidur di kamarnya, seorang diri, dalam keadaan gelap, memohon kepada ayahnya untuk membawa boneka Mr. Hobbs pergi, karena ayah merasa bahwa boneka itu mengerikan. Namun, sang ayah menolak dengan alasan bahwa Mr. Hobbs adalah boneka rajutan Esther, nenek Ruby, dan jika mereka menyingkirkannya, tentunya itu akan membuat Esther sedih. Di sini, mungkin kalian akan bertanya-tanya, kenapa sang ayah mengatakan bahwa Mr. Hobbs adalah boneka rajutan Esther, padahal kenyataannya, sesuai yang dikisahkan dalam game Mr. Hobbs Playhouse kedua, boneka Mr. Hobbs adalah boneka yang didonasikan oleh Dee. Nanti, akan ada penjelasannya. Dengan lampu tidur dalam kondisi menyala, Ruby bisa dengan jelas melihat Mr. Hobbs terduduk di atas salah satu kursi. Namun, tidak lama kemudian, lampu tiba-tiba berkedap-kedip, dan Mr. Hobbs menghilang. Ruby seketika ketakutan, dan sambil berlindung di balik selimut, ia memanggil kedua orang tuanya. Tidak ada jawaban, ia pun terpaksa bangkit dari kasur dan memeriksa ke kamar kedua orang tuanya. Namun, ia tidak menemukan siapapun, hanya terdapat bekas cekaran, atau darah, atau tidak ada apapun di dinding dan kasur. Berbeda-beda tergantung versi game yang kalian mainkan, menunjukkan bahwa kemungkinan, The Entity telah mengambil jiwa kedua orang tuanya. Ruby yang semakin ketakutan kemudian bergegas kembali ke kamarnya, berharap ia bisa melupakan semua kengerian ini dengan kembali tidur. Sialnya, Mr. Hobbs dalam wujud monster mulai meneror rumah itu, memaksa Ruby untuk diam-diam kembali ke kamar tidurnya. Beruntung, ia berhasil menghindari tangkapan Mr. Hobbs dan kembali tertidur lelap, sambil ditemani oleh Mr. Hobbs di sampingnya. Keberadaan Mr. Hobbs menandakan bahwa Ruby tidak selamat dari teror mematikan itu, dan The Entity siap mempengaruhinya. Jadi itulah keseluruhan kisah dari game Mr. Hobbs Playhouse pertama, jauh lebih pendek dan simple. Rupanya semua kengerian itu diakhiri dengan bad ending, dimana The Entity masih tetap berkeliaran di dunia nyata dan semakin berkuasa. Hal ini terjadi jika Esther memilih untuk tidur, jika tidak, kisah akan berlanjut. Setelah Ruby mencapai kamar kedua orang tuanya dan tidak menemukan siapapun, ia berencana untuk pergi ke kamarnya dan tidur kembali. Namun karena ia sadar akan sosok monster Mr. Hobbs yang sedang meneror rumah itu, ia tidak jadi pergi ke pulau kapuk dan berencana untuk melarikan diri meninggalkan rumah itu. Sayangnya, Ruby harus menunda rencananya ini tepat pada saat ia mencapai pintu keluar, karena suara tangisan ibunya terdengar dari dalam. Di tengah upaya pencarian ibunya, Ruby menemukan enam rekaman suara yang akan menjelaskan kejadian di masa lalu. Setelah insiden Black Lives Matter of Venice berakhir, Esther menghabiskan 60 juta tahun hidupnya dalam sebuah rumah, di mana ia dikaruniai seorang anak perempuan bernama Jenna yang kemudian menikahi David. Jenna dan David dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ruby, dan ketiganya tinggal terpisah dengan Esther. Namun, suatu hari pada tanggal 8 September saat David, Jenna, dan Ruby pergi mengunjungi Esther, kondisi mental Esther mengalami penurunan. Ia terlihat sedang menatap ke dinding kosong selama berjam-jam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak merespon lingkungan sekitarnya. Pada tanggal 14 September, mereka kembali berkunjung, dan mendapati Esther dalam keadaan tidak terawat sama sekali. Begitu pula dengan tempat tinggalnya. Bahkan saat itu, Esther tampak tidak mengenali mereka. Keesokan paginya, tetangga Esther menghubungi pihak kepolisian setelah mendengar jeritan Esther, dan sebagai akibatnya, ia dibawa ke rumah sakit untuk segera diperiksakan. Dua hari kemudian, pada tanggal 17 September, David dan Jenna membawa Ruby ke rumah sakit untuk menjenguk neneknya, dimana pada saat itulah, Esther memberikan boneka Mr. Hope pada Ruby, dan mengklaim bahwa itu adalah boneka hasil rajutannya. Satu-satunya penjelasan yang paling masuk akal mengenai alasan Esther memberikan boneka Mr. Hope pada Ruby dan mengklaim bahwa boneka itu hasil rajutannya, adalah karena sejak Esther meninggalkan Black Lens Manor of Vintage, ia telah dipengaruhi oleh The Entity, seperti yang dikisahkan di ending Mr. Hope's Playhouse ke-2. 67 tahun lamanya, The Entity bersarang di boneka Mr. Hope, dan secara perlahan mempengaruhi kondisi mental Esther. Dan saat Ruby menjenguk Esther ke rumah sakit, The Entity segera memanfaatkan celah ini dengan mempengaruhi Esther untuk memberikan boneka Mr. Hope pada Ruby, membuatnya berpikir bahwa itu adalah boneka hasil rajutannya. Dengan begitu, The Entity bisa mempengaruhi Ruby. Sayangnya, Esther digabarkan meninggal dalam tidurnya pada tanggal 19 September. Dokter yang merawatnya tidak bisa memberitahu hasil diagnosis, dan bahkan mengatakan bahwa kematian Esther yang mendadak terasa sangat janggal. Di sisi lain, Ruby sejak diberikan boneka Mr. Hope selalu merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan boneka itu. Sehingga ia terus menembakkan ketapel pada Mr. Hope, dan saat ditanya oleh kedua orang tuanya, ia memberitahu bahwa itu ia lakukan untuk melindungi diri. Sayangnya, mereka tidak percaya dan menyita ketapel milik Ruby, menyimpannya di dalam sebuah ruangan. Oleh karena itu, setelah mengetahui tempat ketapel miliknya disembunyikan, Ruby mengambilnya kembali. Dan dengan ketapel pengusir satan di tangannya, ia pun berhasil menaklukkan Mr. Hope. Namun, saat ia tidak keluar rumah, neneknya, Esther, menampakkan diri dan meminta Ruby untuk menciumnya. Sekilas, Ruby berpikir bahwa neneknya masih hidup, sebelum kemudian Mr. Hope kembali muncul dan merampas Esther darinya. Rupanya, itu hanyalah jebakan Mr. Hope yang belum juga mati. Karena dirasa terlalu kuat, Ruby berlari dari kejaraan Mr. Hope hingga ia berhasil keluar dari rumah itu. Di sinilah, dua ending utama bisa terjadi, tergantung dengan bagaimana kalian memainkannya. Jika sebelumnya Ruby menemukan kore api dan menyalakannya di dalam rumah, maka setelah ia berhasil melarikan diri, rumahnya akan terlahap api besar, seketika memusnahkan di entiti yang ada di dalamnya. Ini adalah Firestarter Ending. Jika Ruby tidak menemukan kore api dan keluar dari rumahnya begitu saja, ia akan mendapati petugas polisi yang segera melakukan penahanan padanya. Dan sementara ia berada dalam mobil polisi, Mr. Hope menatapnya melalui jendela rumah. Di entiti masih tetap hidup dalam boneka Mr. Hope. Ini adalah Escape Artist Ending. Menariknya, Escape Artist Ending memiliki dua versi. Jika kalian memainkan game Mr. Hope's Playhouse versi lama, maka tidak hanya menemukan ketapel, Ruby malah menemukan sebuah handgun dari dalam kota penyimpanan kedua orang tuanya. Handgun inilah yang kemudian ia gunakan untuk menaklukkan Mr. Hope, lebih sakit sih pastinya, dan pada akhirnya berhasil melarikan diri dari kejaran Mr. Hope yang ternyata masih hidup. Di luar, ia dikepung oleh pihak kepolisian yang segera menyuruhnya untuk menjatuhkan handgun yang sedang dibawanya. Setelah menahan Ruby, mereka melakukan penyisiran terhadap rumah itu, dan mendapati darah bercesaran di kasur dan dinding kamar kedua orang tua Ruby. Salah seorang petugas forensik menemukan boneka Mr. Hope. Ending ini menunjukkan bahwa kemungkinan pihak kepolisian akan menyimpulkan kasus tersebut sebagai kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ruby kepada kedua orang tuanya, terbukti dari bagaimana darah bercecaran di kasur dan dinding kamar kedua orang tua Ruby, dan Ruby pertama kali terlihat sedang membawa handgun. Namun, ending ini dirombak menjadi ending yang tadi, di mana Ruby ditahan oleh pihak kepolisian, dan Mr. Hope menatapnya melalui jendela. Kemungkinan, ya karena terkesan tidak masuk akal, jika seorang garis kecil bisa menembakkan senjata handgun. Seperti Death Park. Kalau untuk suara tengisan ibu Rose di awal sendiri, sudah pasti adalah ulah di entity yang hanya ingin mencegah Rose agar tidak keluar rumah. Jadi itulah keseluruhan kisah dari game Mr. Hope's Playhouse pertama. Silahkan kalian berpada-pada aja di kolom komentar di bawah. Kalau mau request, reply aja komen yang kami pin atau DM ke Instagram kami di addroom1. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan konek-konek kami. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton video ini. And see you guys in the next video. Seterom! Terima kasih.